Bawaslu Provinsi Jambi tanggapi terkait maraknya bertebaran sepanduk dan palihuk bakal calon legislatif yang akan bertarung di 2024. Menurutnya hal tersebut bukan alat peraga kampanye, melainkan sosialisasi. Sarana dan prasarana seperti palihuk, sepanduk dan sejenisnya bakal calon legislatif di Provinsi Jambi yang beredar. Sepanduk-sepanduk yang bertebaran tersebut lengkap dengan daerah pemilihan tempat pacalek akan berkompetisi. Seperti di kota Jambi, Sabtu 11 Maret 2023, beberapa spanduk dan sejenisnya dari ukuran besar sampai kecil terlihat sudah terpasang di ruas jalan, begitu pun di wilayah kabupaten kota lainnya. Menanggapi hal tersebut Ketua Bada Pengawas Pemilu Provinsi Jambi, Wayne mengatakan, hal tersebut tidak dianggap sebagai alat peraga kampanye, sebab saat ini belum ada penetapan calon peserta pemilu 2024. Sarana dan prasarana tersebut dianggap sebagai alat sosialisasi, bukan alat peraga kampanye. Alat peraga kampanye atau APK muncul ketika tahapan kampanye sudah masuk dan peserta pemilu sudah diketahui. Penertiban akan dilakukan bila ada pengerahan massa secara masif mendukung pasangan calon tertentu. Nah, sampai saat ini kita ketahui sudah banyak bakal calon ya, bakal calon legislatif, apakah itu DPR RI, Provinsi, Kabupaten Kota yang memasang spanduk ataupun balihu di wilayah Provinsi Jambi. Nah, berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang 7 2017, bahwa posisi hari ini itu belum ada calon legislatif, belum ada penetapan calon legislatif. Sehingga bagi kami di bawah selu, belum ada aturan yang mengatur terkait dengan larangan pemasangan sosialisasi balihu ataupun spanduk yang itu adalah individu-individu yang nanti akan menjadi calon legislatif. Jadi sejauh ini belum ada larangan terkait dengan pemasangan spanduk balihu yang itu memuat partai politik dan ada caleg untuk dapil mana.